Selamat pagi pemirsa Monel TV, saat ini saya sedang berada di MA Mualimat, Nahdlatul Waton dimana disini merupakan lokasi pelaksanaan lomba KSM tingkat nasional yang terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi individu dan sesi kelompok Berikut liputan kami selengkapnya Hari ini Senin, 1 Juli 2024 dilaksanakan lomba kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten secara serentak Lomba Tahunan yang merupakan ajang bergensi ini berlokasi di Mualimat N.W. Pancor, Lombok Timur secara online untuk tingkat MI, MTS, dan MA Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai madrasah yang bersaing untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang sains Kompetisi ini menjangkup beberapa bidang sains seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan berbagai macam bidang lomba lainnya Para peserta menghadapi tantangan berupa tes yang dirancang untuk menguji pengetahuan, kemampuan analitis, dan keterapilan problem solving mereka Para peserta dikumpulkan di halaman madrasah lalu acara dibuka dengan beberapa sambutan-sambutan Selama kompetisi berlangsung, suasana tetap kondusif dan penuh dengan antusiasme serta semangat kompetitif Ada pun pelaksanaan lomba dilaksanakan 3 hari untuk masing-masing jenjang terbagi menjadi 2 sesi yaitu sesi individu dan sesi kelompok masing-masing bidang lomba Pelaksanaan KSM Nasional Online ini membuktikan bahwa kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan akademis para peserta tetapi juga mengajarkan pentingnya adaptasi teknologi kerja keras dan semangat berkompetisi yang sehat Berikut wawancara tim jurnalis Monel TV terkait pelaksanaan lomba KSM Memang persiapan-persiapan kita kan lebih teknis terkait dengan tempat kan ini di Lombok Timur ini memang banyak tempat tapi yang menampung banyak peserta itu kan harus kita lihat supaya lebih efisien Nah makanya tempat ini menjadi pilihan disini di MAMO Limit ini karena efisensinya karena tersentral dia memiliki sarana fasilitas yang memadai untuk jumlah peserta yang mencapai 614 orang dari dua kategori kategori bergu dan kategori individu Harapan kita untuk KSM 2024 kita di Kabupaten Lombok Timur nanti prestasinya lebih naik naik dibandingkan dengan di tahun 2023 kita hanya bisa mendapatkan di juara dua tingkat nasional tapi kita harapkan di tahun 2024 ini nanti anak-anak kita di semua jenjang bisa meraih peringkat satu di tingkat nasional Untuk persiapannya sih kita dikasih les dari pembina di sekolah kemudian kalau kendala yang dari sini Alhamdulillah semuanya bagus operasionalnya apalagi bagus terus tempat duduk kita juga bagus dan gak ada kendala yang berlebih lah saat mengejarkan soal Jurnalis Monel TV melaporkan